Halo Sobat Braivi, kita sekarang udah sampai lagi nih di bootnya Polytron, bootnya Polytron yaitu Vogue Air, kita mau review motor ini, ya gimana-gimananya nanti kita tinggal bicarain ya kan, yuk kita lihat untuk sekarang dia tampilannya memang seperti kayak motor sebelah lah, cuman dia bedain di lampunya ini modelnya agak bentuk V gitu, terus dia LED semua, LED semua, logo Polytronnya, tapi ini ada windshield dia motor sebelah kan windshieldnya ada plat nomor ya, cuman ini kan enggak dia, dia plat nomornya di bawah gitu, terus untuk buah profil bannya, 110 per 70 ring 13, ini kayaknya dua piston ya, dua piston, disk brake, terus teleskopik juga memang, nah scene-nya dia di bawah sini dia, kempet, kayak gear dia kayaknya, ya handbag juga kayak gear juga begitu, gitu, terus kita lihat sampingnya ini, dia bentukannya memang agak tinggi ya, karena disininya dia ada baterai, baterainya di sini, gitu, terus ini footstep, footstep ya, menariknya seperti itu, tekan, bisa kebuka, oke, di dalam M.ID nya itu ada posisi parking ini, ini posisi parking untuk kalau kendaraannya itu kalau dikes dia enggak akan jalan ya, tapi kita kalau pencet lagi, oke, nah ini udah posisi ready, dia siap untuk berkendara, tinggal digigas, udah jalan, oke, kita lihat bahwa driving mode-nya itu di D, drive, dia cuma ada dua driving mode, D dan S, gitu, nah kita coba maksimal speed-nya itu di mode berkendara D, ya, kita bajak dia, ini tanpa bobot, itu di 6162 maksudnya, gitu, sekarang kita coba di mode sport oke, mode sport, ready, kita gas oh, galak juga dia, Bray 9596 lah, 9596, tanpa beban ya oke, nah ini tanda pengereman, misain kanan-kiri, ya, terus ini mode berkendara S, D, dan ini lampu, indikator lampu, ya, ya, gitu, ini echu, indikator echu, dan yang lainnya ya, di dalam MID-nya, itu ada indikator baterai, oke, sekarang kondisinya 93%, trip 0,5 km, odometer, dan km per jam oke, di sebelah sininya, logo polytron, untuk tombol-tombol, dia ada lampu jauh, lampu dekat, nah, ini lampu jem, nih, pas jem, ini lampu hazard-nya, mesen kanan-kiri, ini klakson, ya, klakson, ini klakson, dan parking mode, ini tempat oli rem, ada dua, karena dia double-double disk brake, ya kan, nah, ini yang reverse-nya, tombol reverse, nah, ini untuk reset-nya, tombol reset, ini lampu, matiin lampu juga bisa, lihat, jadi nggak nyala terus, di sini aja, tapi kalau untuk kunci, dia masih biasa, seperti ini, iya, untuk yang sekarang seperti ini, dan ini untuk gantungan, usb tipe A, power outlet-nya, nggak bisa dibuka, nggak ada lagi, setelah itu, nah, untuk tempat teman, hanya segini, ya, 200 mili lah, untuk botol 200 mili, bisa masuk kalau yang itu, gitu, di bawah, di sini, di bawah ini, baterainya, nah, ini untuk kapasitas baterai itu 3700, sekian lah, kapasitas baterai, dan, untuk range berkendaranya sampai 130 km, coba kita lihat, ini untuk bagasi, ya, masuk ke bagasi, nah, untuk bagasinya dia, kira-kira seperti inilah, bagasinya, ini MCB, itu ya, kalau untuk bagasinya cukup kelihatan segini aja, kemungkinan, ya, kemungkinan, ya, untuk helm, half-face pun nggak masuk, ini, nah, palingan, jaket, jas hujan, peralatan-peralatan pelengkap lainnya, lah, ini udah tutup, nah, untuk posisi charging port, charging port, charging port, charging port itu seperti ini, ya, untuk bagian belakang, dia bodinya seperti ini, handlenya, udah ada penutup cover, lampu, itu, lampu semua LED, ini, kecuali ini bawah lam, ya, lampu sen-nya, bawah lam, ya, lampu sen-nya, ban belakang, kita lihat, dia rem disk juga, untuk profil bannya, itu, di 130 per 70 ring 13, jadi bedanya di bannya, nah, ini dinamo, dinamo ini 3000 watt, 3000 watt, shock-nya seperti ini, mirip kayak tetangga sebelah juga, jadi bisa modifikasi kalau mau pakai yang tabung ini, bisa nih, tinggal dipakai, gitu loh, ya, kurang lebih ini seperti itu, review singkat kita, di Gias Motor Show ini, untuk Polytron Vox Air, oh, iya, ini fast charging dari Polytron nih, bawaannya, iya, belum, belum, belum perjualan belikan, betul sekali, ya, palingan nanti kita setelah ini, masuk ke test drive-nya, kita mau cobain di Motor Fox Air ini, Polytron Vox Air, seperti apa sih power-nya, karena dia 3000 watt, dinamonya, oke, ketemu lagi di sana, tempat test drive, sekarang ini, test ride, test ride motor, Polytron, tapi, itu dia Polytron, test ride, di hole 2, oke, langsung deh, yuk, lu forean, ini gue lagi nyari, ini gue lagi nyari, oke, gimana, mas last part, P ini udah parking, udah parking, gak bisa digas, dipencet P-nya sekali, ini udah ready, udah bisa jalan, D, maksimal speed-nya 60, pencet S, S95, balikin pencet lagi S-nya, kalau mau gas, jangan dibarengin sama rem, karena kelistrikannya mati, dia ada cut off-nya, kalau mau mundur, pencet air-nya, ditahan, barengan sama gas, oh gitu aja, gak pake rem ya, enggak, oh iya, udah gitu aja, ini apa nih mas, ini klakson ya, klakson, berarti kan yang kiri ya, soalnya tadi, pas disana kan, ini gak ada lambang, klakson ya, klaksonnya, ntar kalau beli, model baru, gak ada udah, udah gak ada, klaksonnya, iya, jadi gak ada semua, gambarnya, klakson, satu doang kok, disini, jadi sebelah sini, gak ada tombol lagi udah, oke, 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 kita tes, mundur, mundur ya, oke, teman-teman, kita mau coba test drive, dari polytron, lagi ngantri dulu, ambil merek lain, di depan, yuk, kita mulai, oke, ya lama sekali, yuk, pelan-pelan, oke, oke, iya Max, iya, soft juga, bro, iya, 1 polteran, katanya, kita coba, mode supportnya ya, ya, kepedangan, yes, cocok, cocok, rem, oke, gak luk, bro, gak luk, gak luk, oke, 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 selamat menikmati ok